Intro Beberapa hari terakhir mulai ramai dibicarakan wacana pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Pasangan-pasangan tersebut yakni Prabowo Puan, Ganjar Erik, dan Anis Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait hal itu, pakar psikologi politik dan Universitas Indonesia langsung memberikan analisisnya. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia atau UI, Diki Pelupesi, menilai pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 harus menunjukkan adanya kecocokan. Calon pasangan harus bisa saling melengkapi. Selain itu, sebagai seorang pemimpin politik harus memiliki motif berkuasa dan menjadi pemenang. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang berprestasi cemerlang. Karena dengan prestasi, masyarakat bisa memiliki harapan terhadap semua janji politik Capres dan Cawapres. Dikutip dari Tribunews.com, pada selasa 10 Mei 2022, Diki mencontohkan pasangan Ganjar Pranowo dan Erik Thohir. Menurutnya, sangat menarik. Ganjar dinilai sebagai seorang politisi tulen yang membangun karir politiknya dari bawah hingga meraih jabatan sebagai gubernur Jawa Tengah. Sementara, Erik memulai karirnya dari seorang pengusaha hingga masuk ke pemerintahan sebagai Menteri BUMN. Sementara untuk pasangan Prabowo-Puan, kata dia, memang memiliki modal politik yang kuat. Pasangan yang sama-sama kuat seharusnya bisa saling melengkapi dan menguatkan, bukan saling menegasikan. Terlebih, saat ini kinerja legislasi DPR yang rendah sedang menjadi sorotan besar masyarakat. Tentunya, hal ini memengaruhi citra Puan Maharani. Meski demikian, Diki melihat pasangan Capres-Cawapres saat ini masih cair. Pasalnya, dengan dinamika yang ada, semua pasangan Capres-Cawapres masih mungkin berubah. Termasuk, bagaimana mesin partai akan bergerak. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpas.